Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke guys, pada video kali ini saya akan mereaksi beberapa video pendukung calon presiden Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo guys. Yang belakangan ini semakin meningkat ya, saling serang di antara keduanya di media sosial. Kita tahu guys bahwa beberapa hari yang lalu, Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa pendukung Anies Baswedan dengan pendukung Ganjar Pranowo semakin meningkat saling serang di media sosial. Kedua pendukung tersebut guys saling menyudutkan satu sama lain dengan menyinggung masing-masing kekurangan dan kelebihan dari orang yang didukungnya yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Oke guys, bagaimana keseruannya? Yuk langsung saja tonton video berikut ini guys. Assalamualaikum, salam NKRI. Salam NKRI. Ada postingan kadron yang lucu. Saya males untuk menyetiknya, jadi saya screenshot. Dulu kita menangis karena Ahok dikalahkan oleh Anies. Kini kita nangis lagi karena Ganjar yang tak punya prestasi akan ditenggelamkan oleh Anies juga. Ngimpi, ngimpi dron ya. Karena kalau dulu itu kamu bisa mengalahkan Pak Ahok dengan surat Al-Ma'idah. Dengan Pak Ahok menyebut surat Al-Ma'idah itu sudah kamu anggap penistaan lalu kamu berjilid-jilid. Nah dengan mudahnya gitu loh kamu menjatuhkan Pak Ahok karena Pak Ahok ini non-muslim. Nah kamu dulu bisa membuat orang lain menangis, membuat ibundanya Pak Ahok menangis. Tapi kalau sekarang kamu ingin menjatuhkan Pak Ganjar dengan isu-isu murahan. Tidak ngaruh dron, ngerti tak, walaupun kamu bilang itu ya Pak Ganjar. Ini petugas partai, apapun itu tidak ngaruh. Karena memang jadi presiden itu harus ikut partai, diusung oleh partai. Nah kalau Yohannes Anies ini kan memang bukan orang partai. Tapi juga sama saja diusung oleh partai. Tanpa adanya partai Nasdem yang mengusung Anies. Kalian yang mengusung Anies yang tidak punya partai. Itu juga tidak bisa dron, menjadi capres. Nah punya akal sehat sedikit gitu loh dron. Jadinya apa ya, apapun caramu untuk menjatuhkan Pak Ganjar. Masyarakat Indonesia semuanya itu sudah pada sadar. Nah kamu coba lihat itu. Pak Ganjar dideklarasikan oleh Bume Gawati. Begitu deklarasi sudah diumumkan. Banyak fiti-fiti lewat di beranda saya itu ya dron ya. Itu semuanya dukungan kepada Pak Ganjar itu langsung mengalir deras gitu loh. Karena masyarakat itu sudah sadar. Ada pribumi kenapa kok harus memilih pendatang gitu loh dron. Tapi saya itu heran ya. Kok yang kalian serang itu kok Pak Ganjar terus gitu loh. Apa ya Pak Prabowo itu kok gak kamu serang gitu loh. Saya heran. Karena Pak Ganjar itu kualitasnya bagus dron. Nah ngerti kan? Ngerti gak? Perhatikan pula pembangunan IKN itu. Belum lagi jadi hanya 20% Menurut informasi yang baru dilaksanakan. Di hari raya pertama Sudah puluhan ribu Wisata berkunjung ke sana. Hanya bangunan 20%. Nah coba. Hanya 20% Puluhan ribu Masyarakat Indonesia berkunjung ke sana Ke IKN. Hingga perekonomian rakyat setempat Yang di sekitarnya itu Naik melonjak 80 derajat. Perekonomian mereka Di Kalimantan itu Di sekitar IKN itu Naik 80 derajat. Tapi Apa kata pemimpin-pemimpin Yang merasakan IKN Mengatakan IKN tidak berguna? Macam ahai. Itu IKN adalah penuh dengan unsur politik. Apalagi Anies. Langsung tak berguna IKN. Membuang-buang uang. Membuajir. Bagus uangnya itu dibangun di Jakarta. Waktu dia memimpin 5 triliun habis duang di KI. Tak juga ada bangunan Jakarta. Badi apa yang dibangunnya? Bambu mesum. Patung sepatu. Batu bronjong. Parit-parit ciliung apa segala macam Pasungi-sungi habis tumpat. Nah coba. Tak ada yang bisa dia dibangunnya. 5 tahun dia di KI. Parit-parit sunggu bau. Hitamnya lagi sungi-sungi itu. Lekramasi tak di kokohokan. Malah dibagi-bagainya. IMB-nya. Ijin bangunannya. Dijualnya perkapling-kapling. Bagi orang-orang yang edit. Nah coba. Kalau IKN katanya. Kalau dia jadi presiden. Tak perlu itu diteruskan. Bisa itu nanti melalui. Apa. Apri-pres. Apa enggak? Padahal. EKN itu belum lagi jadi. Belum lagi jadi. Sudah luar biasa. Pengunjungnya. 20 ribu. Aku kutengok lah pula mobil. Bukan fitnah. Bukan kata-kata buktah. Langsung nampak kameranya. Dengan mobilnya yang di kamera. Yang seperti orang sobalah. Kumpanya katanya. Jutaan orang menonton. Tapi di muka pentatus aja. Aku tengok. Apa orang di atas aja. Bilangkannya. Jutaan penonton. Pendukung. Dibilangkannya didukung dari rakyat. Dia diangkat dari rakyat. Entah rakyat yang mana. Rakyat yang mana. Yang mana. Maka berkatalah dengan fakta dan kenyataan. Jangan memuji diri sendiri. Meludah kata kononnya kemuko. Yang mengatakan baik seseorang. Yang memuji seseorang. Bukan diri sendiri. Orang lain. Baru oke. Paham? Paham kakek. Beberapa hal yang saya pelajari. Dari pendukung Anis. Pertama kepedean. Seperti yang dikatakan tadi. Pada pemilu 2019. Pemilihan gubernur DKI Jakarta. Ahok ditenggelamkan. Maka. Pilpres 2024. Giliran ganjar yang akan ditenggelamkan. PID-nya luar biasa. Keduanya. Politik identitas. Lihat. Momen Idul Fitri. Seharusnya yang disampaikan adalah apa? Tentang Idul Fitri. Tapi apa yang disampaikan? Dukungan terhadap Anis Baswedan. Nenek-nenek. Pendukung-pendukung Anis. Koprak-koprak. Makanya suara kita. Suara kami. Dengan ibu-ibu ini di media sosial. Ya sama saja. Dimanapun tempatnya. Ya sama saja. Pendukung Anis itu kepedeannya tingkat tinggi. Politik identitas. Itu pasti. Ya. Itu selalu pola-pola yang dilakukan berulang-berulang. Berulang-berulang. Berulang. Ya. Pendukung-pendukung Anis seperti itu. Sok seolah-olah. Bahwa Islam adalah miliknya. Sok paling Islami. Sok paling Islamis. Ya kayak gitu. Kami bertekad bulat. Akan menjadi tim sukses. Pendukung Ani. Kampangnya dukung calon presiden. Kok saat mimbar. Di hari raya Idul Fitri. Aduh. Di tempat ceramah lagi. Pikirnya selama hari raya Idul Fitri. Tapi ceramahnya isinya tentang. Dukungan pencapresan Anis. Lucu. Lemah. Ganjar Perno dan Mahfud MD. Yes. Yes. Gue juga. Yes. Yes. Semoga ya. Semoga Ganjar Perno. Wapresnya adalah Mahfud MD. Mantap. Sok. Salam Jateng. Jateng. Matador bereaksi. Salam satu jiwa. Dengan komando. Banteng Reges emak-emak. Yang tetap eksis. Dari umur 17, eh 16 tahun sudah PDIP. Sampai tuak PDIP. Tak warai pintar. Zaman dahulu Partai Cuma Tiga. PDI. P3. PDIP. Gulkar. P3. Gulkar. Jadi. Zaman dahulu itu Partai Cuma Tiga. Jadi simbolnya kita abangan. Metal. Nggak ada yang fitnah. Bapak Anis Basweda. Nggak ada. Kalau mau dijelasin. Dipelajarin. Rekam jejaknya. Nggak ada yang fitnah Bapak Anis Basweda. Dulu Bapak Anis Basweda itu. Digarda ke depan kemenangan Bapak Presiden Jokowi. Waktu pertama kali mencalonkan. Bapak Anis Basweda juga sudah pernah menjabat di kabinetnya Bapak Presiden Jokowi. Di Bapak Jokowi menjabat pertama kali. Tapi kena apa dipecat dok. Cahayu. Bokmu ini ya wang jateng. Ojo mu nih mitnah Anis itu kenyataannya. Hanya setip X saja itu 23 miliar. Nggak kasih tahu. Untuk setip X loh itu. Apa yang dikatakan Bapak Anis Basweda. Kelebihan bayar. Nggak kasih tahu Ndu. Ya. Yang ayu. Yang menik-menik orang memitnah Bapak Anis. Lucu-lucu. Sesuai fakta. Sesuai fakta. Karena apa? Tunggu. Tunggu. selamat menikmati